Selamat datang Sobat Top Riker Handphone bersama saya Joko Gendil Semat Di sini saya masih berada di Xiaomi Redmi Note 7 Lapinder Dan ini menyambung dari video saya sebelumnya Jadi di video saya sebelumnya saya melakukan Clean Mi Cloud atau menghapus Mi Cloud-nya Tetapi setelah berhasil menghapus Mi Cloud-nya di sini Handphone ini masih tersangkut akun Google-nya Jadi di sini sekarang ini saya akan membepas app RP-nya Agar tidak lagi tersangkut di akun Google yang lama Oke sekarang ini kita butuhkan jaringan internet Dan di sini saya menggunakan jaringan WIP Kemudian kita sambungkan Lalu kita lanjut Kita lanjut setup selanjutnya Di sini saya telah membaca dan menyetujui kita centang Kemudian kita naik lagi Lalu naik lagi Dan tunggu sebentar Masih memeriksa update Oke kita tunggu sebentar Dan ini sebentar lagi Tampilannya akan masuk di verifikasi akun Anda Kemudian di sini Kita pilih jangan salin Oke tunggu sebentar Dan apabila meminta gambar pola Ataupun sandi Kita pilih yang tulisan bawah Gunakan akun Google lainnya Kita klik saja Dan seperti biasa kita masuk di verifikasi akun Anda Oke sampai di sini kita apikan saja Kita kembali lagi Kembali sampai ke hubung ke jaringan Sampai hubung ke jaringan di sini Kita pilih tambahkan jaringan Kemudian di kolom SSID Di sini kita isikan saja www.youtube.com Dan setelah selesai kita mengetik Di sini kita blok saja Kita tekan dan tahan Kemudian di sini ada beberapa pilihan Kita pilih yang nomor 2 dari kiri Yang gambar rantai Kita klik saja Kemudian di sini kita klik OK Lalu di pojok kanan atas Logo orang kita sentuh saja Lalu kita pilih setelan Kemudian yang paling bawah About Kita klik saja Lalu pilih persyaratan layanan YouTube Oke dan sampai di sini Kita klik berikutnya Berikutnya lagi Dan pilih setuju dan lanjutkan Oke kemudian kita akan mendownload 2 bahan Google Account Manager 9 Dan PayPass FRP APK Lalu di kolom pencarian Google Di sini kita ketikan Google Account Manager 9 Kita ketikan saja Kita ketikan sampai komplit Atau kita bisa memilih ini Google Account Manager 9.0.apk Kita pilih ini saja Kemudian Kita cari Bloknya Sebentar Coba kita pilih yang paling atas saja Oke Kemudian di sini Kita pilih yang ini Untuk mendownload Kita klik saja Kemudian tunggu sebentar Lalu di sini untuk Primary Download Kita klik Untuk mendownload Lalu di sini Ijinkan Mi Browser Kita izinkan Di sini minta tempat penyimpanan Klik OK saja Ini apa ini Sebentar Oke Dan ini ada notif Seperti ini lagi Minta tempat penyimpanan Kita klik OK Dan ini sudah mengundu Prosesnya sudah mengundu Dan kemudian langsung Meminta di install Untuk Mi Browsernya Minta di setel Kita klik setel saja Kemudian Untuk Sumber tidak dikenalnya Kita izinkan Lalu di sini Kita install Dan ini proses Menginstall Google Account Manager 9 Oke dan ini sudah selesai Di sini kita bisa kembali lagi Kembali lagi Sampai Oke Di sini saja Kita Download file Yang kedua FRP Bypass APK Atau Bypass FRP APK Kita ketikkan Seperti itu Sama saja Kemudian Kita Pilih Bloknya Lagi Sebentar Atau Kita pilih Yang paling atas saja Oke Sampai di sini Kita scroll ke bawah Lalu di sini Kita klik Unduh Kemudian Di sini Unduh lagi Dan ini Meminta tempat Penyimpanan Di internal Kita oke saja Dan sudah mulai Mengunduh Dan ini langsung Minta Di install Untuk FRP Bypass Kita install saja Dan kemudian Setelah selesai Menginstall Kita langsung Buka Kita pilih Buka Oke Sampai di sini Di pojok kanan atas Ada titik 3 Kita klik saja Kemudian Masuk browser Dan di sini Kita pilih Oke Dan di sini Kita tinggal Memasukkan Akun Google Kita Jadi kita Masukkan saja Akun Google Kita yang masih aktif Dan ini Fungsinya untuk Sementara saja Nanti bisa Kita hapus Kembali Oke Sesudah selesai Kita klik berikutnya Kemudian Kita inputkan Juga Passportnya Kemudian Kita pilih Sign in Oke Dan ini Proses login Akun Google Oke Dan ini loginnya Sudah sukses Sudah selesai Kemudian Kita tinggal Restart saja Handphone nya Atau kita Reboot Ya Kita nyalakan Ulang Oke Kemudian Kita Letakkan saja Handphone nya Dan tunggu Sampai Handphone ini Selesai Booting Kita tunggu Sampai Ketampilan Atau Sampai Selesai Booting Kita tunggu Sebentar Kita Tunggu Sebentar Lagi Oke Dan ini Sudah Mulai Terbuka Dan ini Langsung Masuk Di Tampilan Hubung Ke Jaringan Oke Kita Setup Saja Disini Saya setuju Dan memahami Kita klik Saja Naik Lagi Kemudian Disini Kita Naik Lagi Sedang Memeriksa Update Kemudian Pilih Jangan Salin Tunggu Sebentar Dan Disini Akun Ditambahkan Kita Pilih Selanjutnya Atau Berikutnya Kemudian Scroll kebawah Lalu Pilih Setuju Dan Tunggu Sebentar Kemudian Disini Kita Klik Berikutnya Saja Lalu Saya Setuju Kemudian Disini Kita Pilih Batal Lalu Lainnya Lainnya Dan Setuju Kemudian Disini Kita Lewati Lalu Lewati Lagi Kemudian Lain Kali Dan Ini Sedikit Sentuhan Akhir Kemudian Kita Masuk Ke Akun Mi Anda Disini Kita Bisa Lewati Lewati Saja Kemudian Untuk Setel Sandi Kita Lewati Tahap Ini Lalu Scroll Kita Naik Lagi Kemudian Pilih Tema Kita Naik Saja Dan Ini Untuk Install Aplikasi Apa Ini Kita Lewati Saja Dan Pengaturan Selesai Oke Sedang Memuat Aplikasi Tunggu Sebentar Dan Sekarang Ini Kita Sudah Berhasil Masuk Ke Menu Disini Kita Sudah Berhasil Masuk Di Tampilan Menu Dan Ini Artinya Proses Paypass FRP Sudah Sukses Kemudian Kita Tinggal Hapus Aplikasi Yang Kita Install Tadi Dan Jangan Lupa Juga Akun Google Kita Juga Hapus Karena Ini Handphone Punya Orang Jadi Agar Handphone Ini Benar Benar Bersih Kita Hapus Akun Google Kita Dan Ini Sudah Fick Clean All Oke Kemudian Kita Akan Coba Lihat Untuk Versi Android Sebentar Tentang Ponsel Kemudian Disini Kita Lihat Saja Bersama Sama Ini Untuk Versi Android Oke Dan Ini Handphone Sudah Aman Digunakan Dan Sudah Kembali Seperti Sedia Kala Untuk Mi Cloud Sudah Aman Tidak Relog Lagi Disini Masih Terhubung Ke Jaringan Internet Dan Ini Terbukti Sudah Aman Tidak Akan Relog Kembali Kemudian Kita Coba Tes Sensornya Aman Sensornya Aman Tidak Ada Masalah Oke Kemudian Kita Coba Cek IME Dan Kamera Semuanya Aman Dan Sampai Disini Sekian Terima Terima Kasih Dari Saya Joko Kenil Semat Semoga Ini Bisa Bermanfaat Dan Akhir Kata Dari Saya Salam Operator Handphone Dari